Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini, adun aku lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 529, Kenshin yang dipanggil tuan muda, oleh Pak Rahmat bos perusahaan ini. Telah membuat kejutan luar biasa, bagi staff pegawai di kantin itu. Termasuk Monica dan Diana, yang terkaget mendengarnya, tak percaya melihatnya. Cowok yang baru dihinanya, bahkan akan diusirnya, bisa menelpon atasannya. Bahkan atasannya itu, menyapa dengan hormatnya. Monica pun tersentak hatinya, hatinya dek-dek kan dibuatnya. Benaknya langsung bicara, lolo, ada apa ini? Pak Rahmat kok memanggil begitu? Memangnya siapa cowok ini? Monica terheran sekali, pandangannya melihat Kenshin. Tatapannya kosong, seperti orang baru bangun tidur. Baru bangun dari mimpinya, dan Diana pun sama. Diana itu berkata, dengan lirih mengucap kalimat. Hatinya jadi tegang, Diana bicara sendiri. Siapa-siapa dia? Siapa-siapa cowok ini? Tubuhnya Diana agak gemetar, karena mendengar lagi. Pak Rahmat itu bilang, Tuan Muda apakah senang di situ? Apakah Tuan Muda disambut oleh pegawai perusahaan? Saya jadi tak enak ini, tak menyambut Tuan Muda, karena sedang ada tugas. Kalimat Pak Rahmat, ucapan bos perusahaan itu, tentu saja membuat bulu kuduk pegawai di situ merinding. Bagaimana tak demikian, pemuda yang akan diusirnya, dimaki dan dihina oleh banyak karyawan di situ. Malah begitu dihormati, oleh bos perusahaan, orang nomor satu di sini. Kejadian itu sangat luar biasa. Begitu menyita perhatian, Pak Faisal wakil pimpinan yang di situ. Sampai bingung dibuatnya, karena tak tahu sebabnya. Sebelum Kensin bicara, Pak Rahmat memanggil Monica, lewat sambungan WhatsApp itu. Pak Rahmat berkata, Monica dan Diana, serta siapapun yang di situ, Cepat sediakan jamuan makanan, yang paling enak, yang paling lezat. Untuk Tuan Muda, beliau adalah anaknya bos besar, yang akan jadi penerusnya. Kalau kalian belum tahu, perusahaan ini salah satu miliknya. Dari puluhan perusahaan lainnya, Tuan Muda yang memegang semuanya. Jadi bersikaplah yang baik, bersikap yang sopan. Jangan membuat Tuan Muda kecewa, nanti membuat malu kita semua. Pak Rahmat langsung bicara begitu. Sebab khawatir ada yang melakukan. Melakukan hal yang tak menyenangkan. Pak Rahmat pun melanjutkan bicaranya. Oh ya Ibu Retno, dan juga Pak Faisal, nanti dampingi Tuan Muda jalan-jalan. Melihat-lihat perusahaan. Jreng-jreng, kaget-kaget semuanya. Mendengar Pak Rahmat bicara begitu. Hatinya Monica makin takaruan. Seperti dihantam batu yang besar. Kalut-kalut sekali dirinya. Ibu Retno kepala bagian HRD pun sama. Kini akhirnya tahu sendiri, akan ucapan Kenshin yang tadi. Yang berkata akan memberi sanksi. Memberikan surat teguran, pada semua pegawai di sini. Ibu Retno pun merunduk malu sekali. Takut-takut dirinya. Ternyata yang bicara itu, yang punya perusahaan sebenarnya. Diana pun sama. Mukanya melihat ke bawah. Tak berani memandang ke depannya. Karena baru saja teringat. Mengerjain Kenshin dengan bicara. Yang punya perusahaan ini cowoknya Monica. Diana yang berbohong. Malah seperti ditampar mukanya. Ternyata yang punya perusahaan. Adalah orang yang di depannya. Cowok yang baru dihinanya. Disebut miskin olehnya. Kenshin lalu bilang. Pada Pak Rahmat lewat WhatsAppnya. Begini Pak Rahmat. Sebenarnya saya kesini. Untuk menemui Mbak Ayu Deviana. Yang baru masuk kerja kemarin. Bermaksud ingin menanyakan. Apakah tak ada masalah dengan kerjanya. Kalau merasa baik-baik saja. Dan tak ada masalah apapun. Saya pun langsung pulang. Tapi ternyata ada kejadian. Yang saya temui di sini. Hal yang tak begitu menyenangkan. Langsung saja Pak Rahmat. Saya mau bilang. Baru saja saya memutuskan. Memberi teguran dan sanksi yang berat. Pada semua pegawai di sini. Masing-masing orang mendapat surat peringatan. Surat peringatan 1 dan 2. Sebab sudah keterlaluan. Membuat masalah yang besar. Jadi satu minggu ke depan. Mereka tak boleh masuk kerja. Posisinya akan digantikan. Oleh pegawai kantor pusat. Mendengar Kenshin bicara seperti itu. Pak Rahmat pun terkaget sekali. Seakan jantungan dibuatnya. Pak Rahmat pun bertanya. Ada apa tuan muda? Apa pegawai perusahaan di situ? Berbuat hal yang tak menyenangkan. Kenshin menjawabnya. Itu benar Pak Rahmat. Baru saja saya mendapat sambutan. Yang sangat tidak mengenakan. Meski saya sudah biasa. Tapi sikap semua pegawai di sini. Sudah keterlaluan sekali. Mereka menyombongkan diri. Berbangga-bangga dengan jabatan. Berkata pegawai nomor 1. Dengan merendahkan pekerja lainnya. Di kantin ini pun ada larangan. Pekerja biasa tak boleh masuk ke sini. Jadi saya minta pada Pak Rahmat. Semuanya harus diubah. Kalau mereka tidak bersedia. Lebih baik diberhentikan semuanya. Dengan secepat-cepatnya. Sebab ayah juga tak suka. Ada pegawai yang sewenang-menang. Memperlakukan bawahan dengan seenaknya. Jadi gimana menurut Pak Rahmat? Pak Rahmat pun menjawabnya. Siap-siap Tuan Buda. Saya hanya pelaksana tugas saja. Perusahaan ini milik ayah Anda. Jadi keputusannya ada di Tuan Buda. Tapi sebelum itu. Saya boleh minta tolong Tuan Buda. Kalaupun mereka diberi sanksi semua. Tak boleh kerja seminggu ke depannya. Apa boleh Tuan Buda? Penggantinya pegawai di sini saja. Sebab saya nanti malu sekali. Kalau orang kantor pusat yang datang. Mereka akan mengira. Saya gagal menjadi pimpinan perusahaan ini. Kensin langsung menjawabnya. Baik Pak Rahmat saya setuju. Dan Pak Rahmat pun bilang. Terima kasih Tuan Buda. Kemudian beliau melanjutkan bicara. Dengan suara yang terdengar keras. Pak Rahmat akan memberitahukan. Pada semua pegawai di kantin itu. Oh ya kalian yang ada di situ. Baru saja saya bilang agar menyambut Tuan Buda. Dan memberitahukan hal yang sebenarnya. Agar kalian bersikap baik dan sopan. Tapi ternyata kalian sudah mendahului. Membuat masalah yang besar sekali. Mengusir pula yang punya perusahaan. Kalau berita ini tersebar keluar. Diketahui pimpinan perusahaan lainnya. Muka saya mau ditaruh di mana. Kalian pun yang kerja lama. Meski sudah jadi manajer atau apapun. Tak bisa selamat dari PHK masal. Karena orang kantor pusat. Pasti akan marah. Dan memecat semuanya. Beruntungnya Tuan Muda berbaik hati. Hanya memberikan surat teguran. Dan melarang kerja satu minggu. Sekarang kalian harus minta maaf ke Tuan Muda. Dan menerima sanksi hukumannya. Mendengar perkataan bos perusahaannya sendiri. Terkaget-terkaget semua pegawai di situ. Mereka yang kebanyakan orang nomor satu di kantornya. Para kepala bagian di masing-masing tempat kerjanya. Tak akan begitu menyangka. Dalam waktu sekejap ini. Hinaan dan makian ke seorang pemuda. Dibayar kontan di waktu itu juga. Sebab yang dihinanya. Ternyata Tuan Muda. Sebelum mereka minta maaf. Kenshin mendahului bicara. Dengan berkata pada Monica. Oh ya mbak manajer. Saya minta tolong sebentar. Tolong panggilkan mbak Ayu Deviana ke sini. Apa mbak manajer ini bersedia? Monica pun menjawabnya. Baba baik mas. Si siap-siap. Sasaya akan panggilkan. Monica bicaranya agak gemetaran. Tak melihat Kenshin pula. Karena rasa malunya yang begitu hebatnya. Monica pun langsung keluar. Dan menemui Ayu Deviana. Ayu Deviana yang baru makan. Wajahnya yang masih bersedih hati. Sebab hatinya sudah memutuskan. Besok akan keluar kerja. Karena semua pegawai di sini tak suka dengannya. Terlebih baru saja diusir oleh manajernya. Yang bernama Monica. Ayu Deviana pun masih duduk di tempatnya. Sambil memikirkan esok hari. Harus bicara apa ke ibunya. Kalau ia tak kerja lagi. Di tengah rasa bimbangnya. Monica pun datang. Ayu melihatnya. Dan Monica langsung menghampiri. Kemudian bicara. Tak seperti sebelumnya. Dengan sikap yang ramah. Monica itu berkata. Oh ya mba Ayu Deviana. Sebelumnya saya minta maaf ya. Karena tadi berbuat hal yang kurang berkenan. Bicara kasar dan menyinggung perasaan. Tapi sekarang saya menyesal. Tolong ya mba Ayu bantu saya. Nanti minta maafkan. Pada cowok di kantin itu. Mari mba Ayu ke tempatnya. Orangnya sedang menunggu. Mendapati hal itu. Ayu terkejut mendengarnya. Tak mengerti maksudnya. Tiba-tiba manajernya. Bersikap ramah dan seperti ketakutan. Ayu pun berdiri. Langsung berjalan mengikuti. Tak sempat dirinya bertanya. Ada apa memangnya? Siapa yang harus ditemui? Sebab Monica mengajaknya. Langsung saja berjalan. Ketempat kantin utama. Sesaat kemudian. Mereka pun tiba. Ayu Deviana masuk ke dalam. Melihat pegawai di sini semua terdiam. Ayu pun jadi terheran. Ada apa memangnya? Tak seperti biasanya. Kemudian Ayu melihat Kenshin. Terkejut sekali dirinya. Cowok yang kemarin di rumahnya. Yang dikira pengemudi ojek oleh ibunya. Yang memasukkannya kerja. Tiba-tiba di sini. Terlihat ada di depan sendiri. Ayu pun dek-dekkan jadinya. Melihat Kenshin yang tersenyum ke dirinya. Kemudian Kenshin menyapa. Gimana mba Ayu kabarnya? Apa suka kerja di perusahaan ini? Ayu pun tak bisa menjawab jujur. Karena tak enak dengan pegawai yang di sekitarnya. Apalagi baru dipesan Monica. Jangan mengatakan tentang dirinya. Semua staff yang tak suka pula. Tapi katakan yang baik-baik saja. Ayu pun menjawabnya. Saya suka kerja di sini mas. Terima kasih sudah bertanya. Menanyakan keadaan pula. Kenshin yang melihat Ayu. Bicaranya seolah dipaksa. Ada hal yang terlihat di wajahnya. Seperti baru saja bersedih. Kenshin pun berkata. Oh ini mba Ayu. Saya minta tolong sebentar. Mba Ayu tolong ambilkan buku itu. Ayu pun mengambil buku di meja. Beserta dengan ballpointnya. Dan Kenshin kemudian bilang. Begini mba Ayu. Tolong ditulis satu persatu. Nama-nama staff perusahaan yang di sini. Beserta pula jabatannya. Setelah itu beri catatan. Surat peringatan 1 dan 2. Dilarang masuk kerja seminggu. Kalau mengulangi kesalahan lagi. Dapat surat peringatan 3. Diberhentikan tidak hormat. Kenshin tersenyum. Ayu pun terkaget jadinya. Mendengar cowok di depannya. Yang bicara begitu. Semua pegawai itu pun sama. Mereka diliputi kegelisahan. Kekhawatiran dan ketakutan. Kalau nanti diberhentikan kerja. Begitu pula dengan Monica dan Diana. Yang akhirnya jadi tahu. Siapa Kenshin sebenarnya. Lalu. Bagaimana. Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode. Berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya. Ada di. Youtube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Terima kasih.